Suami yang kasar Itu jangan serta-merta disalahkan suami yang kasar loh ya Ibu kalau punya suami kasar jangan langsung ibu kata suami saya kasar Belum tentu Bisa jadi sebabnya karena istri kok Tapi memang ada suami kasar bener Jangan seperti itu Anda berbuat dolim dosa di hadapan Allah Perlu tata rem emosi Maka dikatakan nikahkanlah anak Perempuanmu dengan orang soleh Orang yang kenal Allah Kalau dia tidak mencintai anakmu Dia tidak akan berbuat dolim Kalau dia mencintai anakmu Dia akan memuliakannya Laki-laki hebat Tidak akan memukul istrinya Biarpun istrinya layak dibukul Laki-laki baik tidak akan mencaci istrinya Biarpun istrinya layak dicaci Begitu sebaliknya Seorang istri yang baik Tidak akan mencaci suami Biarpun suaminya layak dicaci Jadi menahan itu penting rupanya Kita sering mudah emosi Masya Allah Pengantin baru hanya 6 bulan saja Setelah itu ribut Dan ingat sekali keributan itu Akan melukai hati Dan luka hati itu akan menimbulkan dendam Dan itu nanti suatu ketiak Akan menjadi alat untuk membalas Sehingga terjadilah hidupnya balas-balasan Menyalah-nyalahin terus Tidak ada indah hidup semacam itu Akan tapi Masya Allah Indahnya orang yang selalu Hidupnya dengan mudah meminta maaf Sebab gini loh ya Kita menikah bukan dengan malaikat Anda nikah dengan manusia Yang keadaannya pun berbeda-beda Kadang saat susah, gelisah Kadang saat terganggu emosinya Dengan sesuatu yang lainnya Mungkin di luar dibikin kesel sama orang Pulang ke rumah masih ada sisa-sisanya Kemudian tiba-tiba Anda kena amarah Mungkin saja Karena itu bukan malaikat Jadi kesabaran ini adalah kunci untuk semuanya Sabar dengan pasanganmu Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.